Warung Lele Malioboro yang viral, nutuk ternyata pedagang baru. Penjual pecel Lele Malioboro, Yogyakarta, yang viral mematok harga di luar kewajaran alias nutuk, harga akhirnya terungkap. Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan FKKP Adikusuma, mengungkap warung yang viral itu merupakan pedagang baru. Oknum tersebut ternyata adalah pemilik baru dari pemilik lama yang baru dialihkan antara dua bulan yang lalu. Karena pemilik lama yang jatuh perekonomiannya dikarenakan dampak COVID-19, kata Adik kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Kamis 27 Mei 2021. Menurutnya, video viral nutuk harga ini menjadi pelajaran besar untuk para pedagang. Kami berharap untuk ke depan menjadi acuan kami untuk menjadi lebih baik dalam mengatur, menata, dan mengayomi demi Yogyakarta istimewa untuk semua. Sebelumnya, Mantri Pamong Praja Kementren Danurejan, Bambang Endro Wibowo, juga menjelaskan lokasi tempat makan yang viral itu tidak termasuk PKL. Sebab, berada di dalam pertokoan. Lokasi tepatnya yakni pertokoan di selatan kantor DPR DDIE, Jalan Perwakilan atau Sirip Malioboro, Yogyakarta. Tapi kalau persil pribadi, perizinannya sama seperti dengan yang lain. Biasa harus menempuh perizinan OSS One Single Submission, yang menjadi ranah pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!